Halo guys, today is the day. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan sedikit alur film yang berjudul Tak Init. Daripada nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda yang polos bernama Martin. Saat itu, dia disuruh oleh ibunya untuk ikut liburan untuk mengawasi abangnya agar tidak nakal ketika menginap di sebuah hotel villa bersama dengan teman-temannya. Abangnya yang bernama Cino dan temannya yang bernama Paulo berencana akan menjemput teman wanita mereka di suatu tempat. Lalu Martin disuruh berdiam di villa untuk mengabari ibu mereka jika abangnya hanya berlibur dengan teman laki-lakinya saja. Dan tidak ada wanita di villa tersebut. Martin dipaksa berbohong kepada ibunya. Setelah itu, Martin keluar villa untuk mencari angin segar. Tapi saat berada di sana, dia tidak sengaja melihat seorang wanita yang tinggal di sebelah villa mereka. Wanita itu bernama Adele. Saat itu, Martin yang tidak berani menegur Adele tapi dia malah penasaran. Dan memutuskan untuk mencari tahu kepada penjaga villa yang kita sebut saja namanya Mang Rojak. Mang Rojak mengatakan jika pemilik villa sebelah ialah milik anggota kongres dan wanita itu merupakan cem-cemen dari anggota kongres tersebut. Sementara itu, Cino dan Paulo baru saja pulang dari menjemput teman wanita mereka yang bernama Nadine. Saat itu, Nadine disuruh Paulo datang untuk meriahkan liburan mereka di villa tersebut. Di malam harinya, Mang Rojak baru saja selesai menyiapkan makanan malam untuk mereka semua. Cino lalu menyuruh Martin untuk memanggil Paulo dan juga Nadine untuk ikut makan malam bersama. Martin kemudian mencari mereka di luar villa namun mereka tidak ada di luar sana. Namun, saat itu tanpa sengaja Martin melihat ke villa sebelahnya. Yang dimana Adele sudah bersama dengan anggota kongres yang bernama Robby. Martin pun mengabaikan mereka. Sekarang, dia malah melihat Paulo dan Nadine ada di semak-semak sedang pusering bareng. Sin pun beralih ke Robby dan Adele. Yang dimana Adele meminta Robby untuk bermalam di sana. Namun, Robby menolak permintaan dari Adele. Dikarenakan, ia takut jika istrinya tahu jika dirinya sedang bersama wanita lain di villa tersebut. Namun, sebelum pulang, Robby meminta asupan gizi terlebih dahulu kepada Adele. Terlihat, Adele sangat sedih dan kecewa dikarenakan Robby datang hanya untuk mengajak pusering saja. Namun, mau tidak mau Adele pun harus menurutinya. Dikarenakan, biaya hidup keluarganya tergantung dari pemberian Robby seorang. Singkatnya, setelah melakukan aktivitas olahraga tersebut, Robby pun pulang dan menyuruh supirnya untuk tutup mulut agar tidak ketahuan oleh istri di rumah. Keesokan harinya, Adele pun memanggil Martin yang terlihat selalu cilingak-cilinguk di depan villanya. Sesudah berkenalan, Martin pun menjawab jika ia hanya penasaran dengan orang yang tinggal di sebelah villa mereka. Setelah mengobrol sebentar, Adele pun pamit kepada Martin dan ia pun masuk ke dalam villanya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Robby. Singkatnya, ketika Robby sudah sampai ke villa tersebut, Adele langsung meminta kepastian atas hubungan mereka. Namun, Robby tidak bisa menjawab dikarenakan ia sendiri sudah memiliki seorang istri. Adele yang emosi karena Robby tak bisa menjawab pertanyaannya, lantas pergi keluar untuk menenangkan diri. Dan secara kebetulan, Martin masih berada di luar sana. Adele memanggil Martin untuk mendatangi dirinya. Di sana, Adele meminta waktu Martin sebentar untuk mengobrol atau curhat sebentar. Sebelum itu, Adele terlihat lebih dahulu mengajak Martin untuk makan bersama. Dan kemudian, barulah Adele masuk ke sesi curhatnya. Adele mengatakan bahwa saat ini hubungannya dengan Robby belum ada kepastian. Padahal hubungan mereka sudah berjalan bertahun-tahun. Martin pun berkata jika Robby sebenarnya tidak serius dengan Adele, dia hanya ingin memanfaatkan Adele untuk kepuasan duniawinya. Apalagi, selama bertahun-tahun hanya Adele yang menganggap mereka pacaran. Sedangkan Robby mungkin tidak menganggap demikian. Mendengar hal itu, Adele pun merasa emosi. Ia lalu meninggalkan Martin begitu saja dan Martin pun merasa sangat bersalah telah berkata seperti itu. Ketika balik ke villa, mengrojak yang melihat Martin sering pergi ke villa sebelah untuk menemui Adele. Lantas mengingatkannya untuk tidak mendekati wanita itu lagi. Dikarenakan Adele merupakan cem-ceman dari anggota kongres dan hidup Martin akan tidak aman jika ketahuan oleh Robby. Saat malam harinya, Martin yang tak ikut berpesta dengan teman-teman abangnya, ia pun secara diam-diam datang ke villa Adele. Dan saat sampai di sana, ternyata Martin tidak sengaja melihat Adele dan Robby sedang melakukan aktivitas olahraga futsal. Martin pun merasa cemburu dan sakit hati, ia pun langsung pergi dari sana. Singkatnya, ketika Robby akan pulang, tiba-tiba saja Robby terjatuh karena terkena serangan jantung akibat kebanyakan minum vitamin sebelum bertempur. Pak sopir pun langsung bergegas mengantar Robby ke rumah sakit, dan tak mengizinkan Adele ikut dikarenakan takut istri bosnya tahu jika Adele cem-ceman dari bos tersebut. Di pagi harinya, Nadine melihat Martin yang sedang galau dan bersedih, ternyata Adele tahu kenapa Martin bersedih. Lalu Nadine pun berkata dan menyuruh Martin agar tidak menyukai Adele. Dikarenakan Adele hanyalah wanita simpanan, apalagi dia adalah cem-ceman dari anggota kongres. Nadine juga mengatakan sebaiknya Martin mencari pacar yang sebaya dan tidak perlu memikirkan wanita itu lagi. Beberapa saat kemudian, sopirnya Robby memberitahu Adele jika tuannya telah meninggoy. Akibat semalam, Robby terlambat mendapatkan pertolongan. Pak sopir pun menyarankan Adele untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan vila. Dikarenakan ia takut nantinya istri Robby datang dan mengetahui Adele ada di vila tersebut. Di sisi lain, Mang Rojak yang mendapati informasi bahwa Robby sudah tiada, langsung menceritakan kepada mereka semua. Martin sangat terkejut dan ia merasa sangat bingung, karena baru semalam Robby dan Adele melakukan pusreng bareng. Setelah itu, Martin pun mendatangi Adele yang terlihat sedih. Ia pun bertanya dan memastikan Robby itu kepada Adele. Adele yang terus menangis merasa bingung akan kehidupannya selanjutnya, karena cuma Robby yang menjadi donaturnya. Di sana, Martin pun mencoba menenangkan Adele dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Sesudah emosinya membaik, apalagi esoknya ia harus pergi dari vila itu, Adele pun memberikan salam perpisahan kepada Martin untuk pertama dan terakhir, yaitu asupan bergizi. Beberapa saat kemudian, Martin pun pulang dengan wajah senyum setelah mendapatkan serfihan yang sangat puas dari Adele. Keesokan harinya, Pak Sopi Robby datang untuk menjemput Adele. Namun saat itu, Adele sudah tidak ada dan sudah pergi duluan. Sementara di luar, Martin sedang melihat vila Adele untuk terakhir kalinya serasa berpermintaan sebelum ia kembali pulang ke rumah mereka. Dan di sini, film pun tamat. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan see you next video. Bye-bye.